ya oke selamat siang kembali lagi bersama milkason system channel oke kali ini kita mendapat kerjaan receiver mula naik parabola ini dengan kendala kerusakan ini sudah saya buka ya kita on kan saklar ya hanya bergedip-gedip untuk indikator kalau bergedip-gedip seperti ini sudah dipastikan untuk tegangan dia berdenyut oke langkah awal yaitu kita lepaskan untuk baut pengunci power supply nya ini sudah saya lepaskan semua kita matikan dahulu oke selanjutnya kita lepas untuk soket menuju impact terlebih dahulu setelah soket beban ke impact terlepas kita coba lagi untuk tegangannya tancapan cek AC, saklar on sudah kita ukur untuk tegangannya ya untuk tegangan dia lari-lari ya itu seharusnya 5 volt dan untuk yang lainnya sudah dipastikan untuk tegangannya juga ikut berdenyut oke ini untuk 20 volt tidak keluar oke kita matikan dahulu oke untuk kerusakan seperti ini biasanya untuk elko menuju IC ini dengan nilai atau simbol C6 ini dengan nilai 22 micro 50 volt dia kering kita ganti dahulu kita balik kita ganti untuk elko-elko nya terlebih dahulu oke ini untuk elko sudah saya ganti ya ini nilai oke oke kita coba kembali oke setelah dilakukan penggantian elko kita cek untuk tegangan 5 volt kita cek untuk tegangannya 5 volt ini belum kita on kan ya untuk tegangan ternyata dia masih berdenyut Oke kita lepas kembali Oke itu tadi untuk elko yang ini sudah saya ganti tidak membuahkan hasil lalu langkah selanjutnya saya sudah mengganti untuk elko ini pada bagian primer 6,8 450 volt juga tidak membuahkan hasil lalu elko sekunder 1000 micro 16 volt ini sudah saya ganti juga tidak membuahkan hasil kemudian IC auto coupler PC817 ini SMD yang ini sudah saya ganti dari copotan PSU juga tidak membuahkan hasil untuk yang terakhir saya curiga pada TL431 yang SMD ini TL431 ini dia rusak saya curiga terakhir disitu ini akan saya ganti dengan copotan dari regulator yang makro bentuknya besar oke akan saya ganti terlebih dahulu ya ini setelah kita ganti untuk TL431 TL431 SMD kita ganti dengan yang makro ini untuk TL431 SMD kita uji untuk tegangan apakah masih drop seperti tadi oke sebentar kita uji dahulu kita tancapkan cek AC terlebih dahulu oke sudah ya lalu kita cek untuk tegangannya setelah pengukuran DC volt oke kita ukur untuk tegangan 5 volt kalau kita balik sebentar ya untuk tegangan 5 volt sudah keluar dan tidak drop lagi setelah mengganti TL431 ini untuk 20 volt dia terukur 18 karena belum dibebani lalu untuk 15 volt dia terukur 13 dan tegangan sudah tidak drop lagi lalu kita coba dibebani dengan impact matikan terlebih dahulu kita pasang untuk empeg soket kita pasang dahulu oke sudah lalu kita tancapkan cek AC ini saya kerjakan di sini karena di atas masih ada kerjaan televisi cek AC kita tancapkan kita on kan saklar ya untuk indikator sudah menyala dan tidak kedip-kedip lagi sudah menambil tulisan on kita tunggu proses bootingnya untuk MP4 agak lama ya untuk proses bootingnya ya sudah keluar untuk nomor channel 3 ya sudah berfungsi ya berarti ini sudah normal setelah dilakukan pengecekan kita temukan hanya TL431 SMD yang rusak oke sekian dahulu untuk tutorial perbaikan receiver neck parabola tipe dangdut dengan kerusakan light indikator berkedip-kedip apabila tutorial ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih